Sedikitnya 90 rumah warga di desa Bojong Balaga, Kecamatan Balai Indah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak akibat dilanda hujan deras disertai angin kencang. Sementara itu akibat dihantam banjir bandang, sebuah truk penambang pasir bersama sopir hanyu terbawa arus sungai di Banjar Negara, Jawa Tegah. Pasca hujan deras disertai angin kencang pada Jumat sore sedikitnya 90 rumah warga di desa Bojong Balaga, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, rusak. Dalam video rekaman warga terlihat kerusakan mayoritas terjadi pada bagian atap rumah. Pihak pemerintah desa Bojong Malaga masih melakukan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan untuk selanjutnya diserahkan kepada BPBD Kabupaten Bandung agar segera mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Hingga Sabtu pagi warga yang rumahnya rusak hanya bisa melakukan perbaikan secara swadaya dan menumpang sementara waktu di rumah kerabat mereka yang tidak terkena dampak. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik truk penambang pasir terbawa banjir bandang di sungai Kacangan, Desa Lemah Jaya, Banjar Negara, Jumat sore. Menurut saksi di lokasi kejadian di Kadui, kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Purlali hendak mengangkut pasir di sungai Kacangan. Namun sesampainya di tengah sungai tiba-tiba datang banjir bandang. Pengemudi berusaha naik ke daratan, namun kondisi truk tiba-tiba mogok sehingga langsung diterjang banjir bandang. Sejumlah warga sempat berupaya menyelamatkan Purlali yang keluar dari kabin truk namun tiba-tiba truk terguling dihantam arus sungai yang derat. Hingga Jumat malam tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menyebabkan sungai Semanggung di kampung Sidojoyo, kelurahan Pagerkuku, kecamatan Wonosobo, Meluang. Akibatnya dua rumah warga yang berada di bantaran sungai Ambro dan terbawa arus sungai. Detik-detik rumah Ambro sempat terekam kamera warga dan menjadi viral di media sosial. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena para penghuni rumah telah mengungsi terlebih dulu saat setelah air sungai meluap. Selain mengakibatkan dua rumah Ambro, setidaknya ada 18 rumah yang ikut terendam banjir. Pada Jumat malam, seluruh keluarga terkena dampak telah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia